Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya DGP Biasa masih di channel saya PJJ kali ini saya akan menunjukkan kepada anda semua calon mahasiswa PJJ bagaimana mendaftarkan diri, kemudian membayar biaya pendaftaran, registrasi akademik, registrasi administrasi kemudian hingga melakukan pengisian KRS sampai mengikuti perkuliahan di LMS PJJ oke jangan lupa klik like, kemudian subscribe, nyalakan loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami oke langsung saja, perlu kamu ketahui untuk mengakses laman pendaftaran dan silakan buka laman pendaftaran pgc.id oke, di laman ini kamu bisa dapat informasi tentang program studi PJJ kemudian bagaimana sisi pembelajarannya dan informasi tentang program studi program studi lainnya yang ada di universitas ukrat disini kamu bisa mengetahui informasi tentang visi, misi, strategi dari program studi PJ hubungan layanan hingga dengan keunggulan-keunggulan tentang program pendidikan secara jauh untuk mendaftar anda bisa menggunakan link atau tombol daftar sekarang yang ada di laman pgc.id dan anda bisa mengetahui berita-berita terbaru sekitar akademik di pgc.id pada bagian berita dan pengumuman juga ada testimoni dari para alumni oke, untuk menghubungi kami bisa melalui kontak center yang ada di laman pgc.id anda cukup klik tombol hubungi kami untuk menghubungi kami dengan melalui whatsapp atau dapat datang langsung ke kampus di jalan pgc.id dan duur kota separang yang tengah untuk email anda bisa menghubungi kontak melalui info.atifat.gc.id atau telepon ke 024-831-6155 oke langsung saja kita akan menunjukkan bagaimana caranya anda mendaftar sebagai calon mahasiswa baru program pendidikan jarak jauh di pgc.id oke, yang pertama disini ada dua cara yang pertama anda bisa mengklik tombol pendaftaran pada header laman pada bagian atas laman seperti ini atau dapat menggunakan tombol yang berada di tengah laman yang tombol daftar sekarang ini oke, tinggal klik saja nanti akan ditampilkan laman pendaftaran tinggal masukkan nama dan tanpa gelar oke kemudian nama handphone kamu alamat email nomor ktp atau nomor indik kependidikan dan alamat dan alamat kemudian pilihan kota kemudian pilih provisinya oke, kemudian diisikan tepat tanggal semesternya bisa memilih wilayah lain sepertinya tidak wajib uji tapi silahkan pilih salah satu saja kemudian program pendidinya untuk saat ini program pendidikan pgc baru dengan vocational teknik mesin nantinya akan ada program pendidikan pgc yang dengan sping pgc semesternya 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 Hai beri tanda on ini untuk menyatakan bahwa data yang diisikan adalah benar kemudian klik tombol daftarkan Anda akan menerima eh laman pendaftaran itu sudah ada informasinya biaya dari pendaftaran dan sebagainya ada tata caranya juga kemudian setelah itu klik lanjut proses nah setelah proses akan diarahkan ke laman kode biling ya nah jika lebih dulu ya batalkan itu nah ini ini bisa anda catat nomor pendaftaran dan kode biling nomor pendaftaran sekaligus kode biling jenisnya tata cara pendaftarannya seperti ini nah seperti ini perhatikan di bagian ini ya kode pembayaran adalah sekian sesuai dengan nomor pendaftaran kemudian biaya yang di harus dibayarkan itu angkanya adalah eh biaya pendaftaran ditambahkan 2.000 ya atau disini 502.000 juga termasuk biaya saat itu nah perhatikan disini ada balas waktu pembayaran artinya ketika anda membayar di atas waktu yang diberikan atau melebih waktu batas waktu maka anda harus membuat kode pembayaran yang baik oke nah bahwa cara pembayarannya adalah juga seperti ini ya pada lantar-langannya anda bisa menggunakan aplikasi BSI mobile karena bank yang bekerja sama saat ini sementara masih bank syariah Indonesia dan masukkan ya pakai menu kemudian masukkan kode ya di belakang atau bayar selanjutnya masukkan PIN kemudian transaksikan atau bila anda menggunakan ATM bank lain bisa ikuti eh panduan atau langkah-langkah yang ada di sebelah sini menggunakan ATM bank lain atau transfer rekening sebenarnya tata cara pemberkasan tidak diberikan jadi tahapannya ada 8 tahapan dari mulai ini sampai dengan nanti anda nanti mengisi KRS Oke sementara itu untuk bagaimana proses pendaftaran untuk video selanjutnya nanti saya akan berbagi bagaimana membayar atau transfer biaya pendaftaran maupun biaya-biaya kuliah yang lain melalui mobile BSI atau melalui ATM bersama ATM bank lain Oke sampai jumpa di video selanjutnya jangan lupa klik like subscribe dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan update video-video terbaru dari channel saya sampai jumpa terbaru dari channel ini